1, 2, 3, 4 Assalamualaikum Sobat Binana Jumpa lagi Semoga kabar kalian dimanapun kalian berada sehat ya Dan lagi-lagi kali ini akan membahas tentang kutu jarum Nah, gara-gara yang Ryukin yang menang lelang itu kena kutu jarum Jadi selang beberapa hari itu yang lainnya juga mulai terkena kutu jarum juga guys Nah, PR lagi harus mencabuti kutunya satu persatu Semoga habis ini tidak terkena kutu jarum lagi ya Padahal kemarin juga baru ganti air di akwariumnya Baru dibersihkanlah sama suami Nah, yuk langsung aja kita nyimak lagi cara mencabut kutu jarum di ikan koki guys Nah, yuk ikut guys Manusia mungkin sejenis bisul gitu kali ya Nah, jadi ya kayak mungkin tapi mungkin Tapi ya ikut pandai Ini termasuk ikan sing ceria Dia ikut masih sakit tapi gak sing semurung kayak ikan yang pernah aku punya Jadi gak sing mojok terus terus gak mau makan gitu Dia masih mau makan Cuma ya mungkin kayak geraknya gak seaktif biasanya Nah, kayak ini kan dia mojok anteng Gak sing obah tok gitu Jadi ya masih agak terjaga lah Kesehatannya gak sampai yang sakit parah gitu Yang gak mau makan Nah, yang kedua Yang terkena kutu jarum itu Yang oranda putih yang ukuran sedang Nah, ini dia Nah, di ekornya itu di dalam Tapi di bagian dalam ekor Nah, ini guys Kutu jarum sing di oranda Warna putih sedang ini Dia aku kayak Mancepek dari dalam ekor Bukan dari luarnya Nah, tapi yang putih ini Yang sakit kutu jarum di ekor ini Dia termasuk super aktif Meskipun dia kondisinya lagi sakit Jadi gak tipe-tipe ikan yang murung gitu Tapi juga Semuanya itu dari Karakter ikannya masing-masing juga sih Kadang memang ada bawaan ikannya yang manja Ngalem Juga ada Sakit dikit Kadang diem Limpruk Terus Kadang Gak tau-taunya Meroh Mati Tapi kadang ada juga Ngalemnya itu Karena bawaan Bawaan dari si pemilik Mungkin dari si pemilik Terlalu memanjakan Atau karena Apa ya Airnya selalu dijaga Suhunya Pakai heater Biar airnya selalu hangat Nah Misal kalau dia pindah ke Tuan yang lain Kok airnya Gak sama kayak yang Tuan sebelumnya Kadang Sakit Jamuran Atau apalah Seperti itulah Ikan itu Jadi Dia harus selalu Satu ritme Dari awal Misal kalau manja Ya manja terus Kalau kuat Dia ya tahan banting Meskipun di tempat yang dingin Atau apa gitu ya Sekuat Nah ini langsung Dieksekusi Kutu jarumnya sama Pak suami Guys Nah Habis kecabut Guys Kutu jarumnya Ini guys Lihat deh Itu kan Di ekornya ada Kayak serat-serat Warna merah itu ya Itu tuh Bertanda stress Guys Aduh Nah Mungkin stressnya dia Yang karena Awalnya Kena kutu jarum Kemudian Waktu Proses pencabutannya itu Bikin dia stress Nah Seperti itu tadi ya Teman-teman Tentang Beberapa ikan koki Yang terkena kutu jarum Semoga Videonya Bermanfaat Dan Menambah wawasan kalian Serta Menghibur Entah menghibur Atau enggak ya Cukup sekian dulu Terima kasih Untuknya sudah menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.